Kenapa? Dia gak salah, mbak. Berusaha gak salah. Udah, kenyang. Berusaha gak salah. Ngomong-ngomong, seberapa penting sih itu gelang? Kayaknya, berharga banget sampai mau ngedil untuk kerja sama, hanya gara-gara gelang, apa jangan-jangan, ada sesuatu yang berarti. Tapi kan gelangnya kayak anak kecil ya? Gak usah kepo deh sama gelang saya. Ngomong kayak gitu maksudnya gelang saya ini jelek gitu. Enggak. Buat saya, gelang saya ini sangat bagus. Terus kenapa? Pemberan Alvino ya? Hatiah terindah pada saat lagi bucin-bucinnya. Terus? Ini jadi gelang dari mantan terindah. Eh, bisa gak? Gak usah bawa-bawa nama Alvino ya? Pake sebut mantan terindah segala lagi. Udah deh, kamu kan mau fokus sama urusan perceraian saya. Fokus aja di situ. Gak usah mana-mana. Siap. Ibu rosanin dia. Siap. Ibu rosanin dia. Maka yang bilang ini karena dia panik. Aku gak sabar-sabar. Hehehe. Hehehe. Berarti dia suka coklatin banget. Pak Raffi, gimana kondisinya? Apa sudah membaik? Kami mau pindahin ke ruang rawat sekarang. Alhamdulillah sus. Lebih baik. Hehehe. Ya, tolong pindahin aja. Gak enak lama-lama sendirian disini. Baik pak. Sebentar ya. Kami lepas dulu alat yang nyambung ke mesin EKG-nya. Oh iya. Apa... Ada temen saya perempuan namanya Rosa. Sering jengokin saya kesini. Dia ngasih duang ini. Maaf pak. Kebetulan saya baru jaga tadi pagi. Jadi saya kurang tahu ibu rosan itu yang mana. Hehehe. Kayaknya salah nanya. Soalnya dia orangnya introvert raw sama orang baru. Agak galak. Tapi hatinya baik. Pak Raffi sudah siap mau kita pindah ke ruang rawat. Terima kasih. Saudari Rosa Nidia. Ada keluarga anda ingin bertemu dengan anda. Sekarang anda boleh ikut saya ya. Tapi saya izinkan waktunya hanya 30 menit saja ya. Mereka. 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 Ibu. Ya bisa dia lihat kamu di zorani. Ibu akan cari pengacara yang terbaik. Supaya kamu bisa keluar dari tempat ini Kamu percayakan Ibu sama Fera bisa bebasin kamu Iya, iya Bu Dan aku juga yakin nanti Ketika Raffi sadar Dia siuman dari koma Raffi pasti akan bersaksi belain aku Jangan terlalu naif, nak Raffi itu gak ada bedanya juga Jahatnya sama Lia Mereka sekeluarga Sengaja ingin memasukkan kamu ke dalam penjara Begitu Beda Beda Bu Belum tentu Raffi seperti apa yang ibu bilang Kak Apa yang ibu bilang itu bener Kakak udahlah sekarang gak usah percaya lagi sama Raffi Kak aku gak terima kalau kakak dijahatin sampai masuk penjara kayak gini Aku bisa aja kak virali mereka balik Fair Kak Kamu jangan kegabah ya Melakukan apapun kalau kamu lagi emosi Mbak yakin Kakaknya Raffi itu Hanya kemakan sama fitnahnya Lia Tapi ini udah keterlaluan Aku gak bisa diem aja kak kayak gini Tapi gue gak liat aja ya Aku bakal ngelakuin apa Fair Fair Bu, ibu tolong deh bu Ibu kejar Vera Ibu bicara sama dia Lo gak mau ya bu Vera emosi Terus dia bertindak apa yang dia mau Udah bu, gak mau ada masalah lain lagi Ya Kamu jangan kakuitin Vera Ibu yakin kok Vera itu bisa menyelesaikan masalah kamu tuh dengan baik dan benar Tapi ibu minta tolong Jangan lagi berhubungan sama Raffi Percayakan kasus ini ke ibu dan Vera Aku gak tau bu Aku bingung banget Aku Kamu harus bertahan Al-Squad Ibu 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 Harus Susul Farradu Loren Ibu Ibu Nanti akan Kirim Makan Juga Keperluan perangkapan kamu selama disini ya naya yang gua Yang kuat Iya, iya. Terima kasih telah menonton. Itu keluarganya si Raffi Bramantia. Aku gak bisa terima dong, aku gak mau diem aja kerasa diginiin sama mereka. Orang kakak gak salah. Gak, ibu gak setuju. Kamu tuh bisa nekat disana. Dan ibu gak mau kamu terlibat masalah lagi sama mereka. Bu, aku janji aku gak bakal bikin masalah. Ibu percaya sama aku kan? Aku tuh cuma pengen kasih mereka cok terapi aja. Ibu percaya sama kamu. Sekarang lebih baik kita tenangin diri, kita ke kafe. Kalau udah tenang, kita pikirkan apa yang harus kita kerjakan atau kita lakukan untuk kakak kamu. Ayolah. Iya. Iya. Fi. Raffi. Tidak. Hmm? Tidak. Aduh, aduh, Fi. Maaf, Maaf, Fi. Maaf. 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 Sekarang udah gak stress lagi kok. Mbak udah lega, Rosa udah dijemput paksa sama polisi, Vi. Dijemput paksa. Kenapa? Dia gak salah, mbak. Rosa gak salah. Vi, Rosa yang dorong kamu. Rosa sudah dua kali hampir merenggut nyawa kamu. Kamu gak lupa kan, Vi, kejadian sebelum kamu komat? Mbak, aku sakit. Tapi gak lupa ingatan, mbak. Vi, Lia sudah cerita semuanya ke mbak. Bahkan, Lia siap jadi saksi buat kamu. Enggak. Enggak. Itu gak benar. Vi, Vi, Vi. Aku harus antar polisi. Itu kecabut laporan. Enggak. Enggak bisa. Rosa gak salah, mbak. Rafi, kenapa kamu terus-terusan belain Rosa? Buka mata kamu, Vi. Rosa itu licik. Vi. Enggak, mbak. Tolong, Vi. Kamu kali ini aja nurut sama mbak. Rosa harus di penjara. Dia harus bertanggung jawab atas semua kejahatan dia, Rafi. Terserah sekali gak benar. Aku yang tahu apa yang kejadian sebenarnya, mbak. Yang jalan kain aku, bukan Rosa. Tapi liat. Ya sih, pasti. Pinjara-san, 하�кив Denis? We are next that. Arrival Profnational tongue. Us's the first thing that seems no right now. See you then.